Intro Rivaldo Vitor Burba Ferreira Lahir pada tanggal 19 April 1972 di Paulista Pernambuco, Brazil Rivaldo lahir dalam kemiskinan yang parah dan memiliki pendidikan yang buruk di daerah kumuh Favola Daerah ini adalah daerah berpenghasilan rendah di Brazil yang ditandai dengan kemiskinan di kalangan para penduduknya Saat pertama menjadi seorang pesepak bola profesional penampilan fisik Rivaldo masih menandai kemiskinan yang dialaminya di masa kecilnya Saat itu kakinya bengkak karena malnutrisi di dalam tubuhnya yang masih tersisa ketika ia berubah menjadi dewasa Rivaldo diketahui juga kehilangan beberapa giginya yang membusuk akibat kekurangan gizi kronis di masa kecilnya Saat-saat sulit di masa kecilnya itu bahkan hampir menghancurkan mimpi Rivaldo untuk menjadi seorang pesepak bola profesional Meski begitu, Rivaldo tidak pernah menyerah Ia mempertahankan tekadnya untuk bisa sukses sebagai pesepak bola yang hebat Bahkan, pelatihnya saat itu sempat ragu dan khawatir dengan kondisi fisik Rivaldo yang terlalu lemah untuk menghadapi kerasnya sepak bola Rivaldo memulai karir profesionalnya sebagai pesepak bola di klub Santa Cruz Brazil pada tahun 1991 dengan posisi utama sebagai second striker Setelah itu, ia kemudian memperkuat Mogimirim, Corinthians, dan Palmeiras Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk berkarir di Eropa Klub pertama yang beruntung mendapatkan Rivaldo adalah Deportivo La Coruna Tepatnya pada musim 1996-1997 Setelah sebelumnya ia hampir bergabung dengan Parma Di Deportivo, ia langsung meroket dan menjadi ikon klub berkat penampilannya yang ciamik Deportivo dibawa finish di posisi ketiga Sementara Rivaldo sendiri melewati 41 partai di Liga dan mencetak 21 gol Pada musim 1997-1998 Rivaldo didatangkan oleh Barca dengan mahar sekitar 23,5 juta euro atau setara dengan 374 miliar rupiah Di musim perdananya, Rivaldo langsung berhasil mengambil hati para fans Barcelona Rivaldo mengantar Barca menjadi juara piala Super Eropa, La Liga, dan Copa del Rey di musim perdananya Secara total, ia melewati 51 partai dan mencetak 28 gol Pada musim keduanya, Rivaldo kembali mengantar Barca juara La Liga dan secara keseluruhan ia terlibat dalam 48 partai dengan menghasilkan 29 gol Memasuki musim ketiganya, Barca mulai mengalami penurunan permainan Pola permainan Van Gaal mulai mudah dibaca oleh lawan dan bahkan sempat terjadi konflik di mana Rivaldo menolak ditempatkan sebagai penyerang sayap kiri oleh Van Gaal Di musim tersebut, Barca gagal mendapatkan trofi satu pun yang berujung kepada selesainya masa bakti Luis Van Gaal di Barcelona Di tengah kegagalan Barca mendapatkan trofi aura bintang Rivaldo tidaklah redup Permainannya masih memikat bahkan ia menyapet dua penghargaan bergensi yaitu Ballon d'Or pada tahun 1999 dan top skor Liga Champion pada tahun 1999 Di musim terakhirnya bersama dengan Barca Rivaldo mulai mengalami penurunan permainan Hal ini tidak lepas karena faktor cedera yang dialaminya Ia hanya mampu mencetak 14 gol dalam satu musim yang merupakan pencapaian terendahnya selama berkarir di Barcelona Di akhir musim, ia kemudian memutuskan untuk pindah ke AC Milan secara gratis Setelah bergabung bersama dengan AC Milan Rivaldo memulai petualangannya pindah dari satu klub ke klub lainnya Hal tersebut ia lakukan karena kemampuannya yang telah menurun dan termakan oleh usia yang tak lagi muda Di timnas Brazil, Rivaldo berhasil mengantarkannya menjadi juara dunia pada tahun 2002 pada perhelatan piala dunia di Korea dan Jepang Hal tersebut merupakan rayahan terbaik Rivaldo di timnas Brazil karena selepas tahun 2003, ia tak pernah lagi dipanggil oleh timnas Brazil dan lebih memfokuskan diri untuk membela klub dan pembinaan usia muda yang dilakukan oleh klubnya Bersama timnas Brazil, total ia bermain sebanyak 74 kali dan berhasil mencetak 34 gol Rivaldo mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola di salah satu klub tempatnya mengawali karirnya Mogimirim Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!